Eh, janganlah Shalom, ketemu lagi dengan saya Julius Dan saya Sieni Nah, hari ini kita akan bahas Soal Grafologi Jadi ini adalah Seseorang yang ahli akan grafologi Nah, sebenarnya jelasin dong Grafologi itu apa sih? Jadi, grafologi itu sebenarnya Cara kita tahu keperibadian orang Lewat tulisan yang ditorekkan oleh pulpen Jadi bisa berupa tulisan Bisa berupa tanda tangan Kalau untuk anak-anak yang belum bisa nulis Atau tanda tangan bisa dari gambar juga bisa Dari grafologi itu sebenarnya Apa sih yang bisa dibuat? Kalau grafologi itu Kalau yang aku pelajari ya Aku pelajarinya di tulisan dan tanda tangan Kalau tulisan itu dia mencarbiinkan Kayak kita, kayak gimana Kalau tanda tangan itu kadang-kadang Kita mau diperlakukan kayak apa sih Kayak tanda tangan misalnya kalau ada hiasan Dia orangnya sebenarnya suka diperhatiin Jadi kita lebih baik bisa memperhatikan dia secara lebih Jadi maksudnya kalau dari tulisan itu karakter Atau kayak gimana? Kalau tulisan itu Dia banyak sih aspek yang bisa dilihat Karena aku pernah baca satu buku Dan di grafologi itu bisa ada lebih dari 5 ribu Kepribadian, trait Yang bisa dilihat 5 ribu itu gak apa aja? Jadi apakah Mulai dari masa lalu misalnya Kita diurus sama orang tua kayak gimana Sekarang kita berpikir kayak gimana Kita mentalnya kayak apa Itu tuh bisa kelihatan semua di grafologi Jadi misalnya kayak hal-hal yang tersembunyi Contohnya misalnya penyimpangan juga bisa ketahuan? Bisa Tapi penyimpangan terus misalnya dia agak orangnya negative thinking, depresi Terus kalau punya kesalahan dia pengen ditutupin Bahkan gak mau ada yang ketahuan Itu bisa kelihatan dari grafologi Jadi kita coba ya Beberapa tanda tangan Contoh tanda tangan yang akan ditayangkan Nah sebelumnya Untuk tanda tangan sendiri Katanya pengen diperlakukan kayak apa itu Bedanya apa dengan tulisan? Kalau tulisan kan dia Otomatis kalau kita nuliskan lebih banyak biasanya Jadi lebih mendetil Kalau tanda tangan itu kayak lebih padat Kalau menurut aku Yang aku lihat tanda tangan itu kayak lebih padatnya Orangnya kayak gimana Dan orangnya mau diperlakukan seperti apa Kalau aku lihatnya kayak gitu Orangnya bisa diperlakukan seperti apa Lalu waktu itu saya pernah baca Dari tanda tangan itu juga Kita bisa tahu Misalnya Apa namanya Orang itu Tipe yang kayak gimana Itu Bener gak? Bisa dia Maksudnya Oh dia ini tipe yang kegas Yes, bisa Bisa banget Gampang banget Pernah dilihat yang lalu dari tanda tangan Nah itu Ciri-cirinya kayak gimana Misalnya nih ya Oh dia itu tulisannya kecil Berarti apa Oh tulisannya itu Lancur Itu gimana? Kalau orang tegas Orang tegas kan biasanya dia sifatnya keras Maka tulisannya juga Dia mengandung unsur yang keras Kayak misalnya Keras dan dominan Jadi dia nulis Bisa teken banget Terus tulisannya bisa nyata Kalau dia nulis tanda tangan itu Ngegarisnya itu beneran pas Dia nyata semua Penekanannya bagus Terus Terus kalau misalnya tulisan kecil itu Biasanya Antara orang apa malu Atau memang dia konsentrasinya tinggi Fokusnya tinggi Karena begitu kita nulis Kecil-kecil kan Biasanya kita butuh fokus yang lebih Kalau tulisan yang berantakan itu Harus dilihat lagi kayak gimana Tapi kebanyakan itu Artinya Anak ini pinter Orang ini pinter Saking pinternya Tangannya Gak bisa Menyamakan kecepatannya Hama otaknya dia Jadi otaknya dia udah mikir kemana Tangannya masih dimana Makanya dia tulis buru-buru Jadi pinter Jadi cepat gitu nulisnya Selain tulisan Selain tanda tangan Apalagi itu Gambar Gambar seperti apa? Jadi biasanya Kalau anak-anak kan Dia senang ngegambar Dalam Suka curhat lewat gambar Biasanya kelihatan Dia ngegambar kayak gimana Otaknya kayak gimana Imaginasinya kayak gimana Kalau anak-anak Belum sampai sedalem Belum nyampe dalem banget sih Aku cuma Lebih dalem banget Di tanda tangan Karena praktis Langsung bisa kelihatan Jadi Dan penting banget kan Untuk orang bisnis Jadi dia tanda tangan Aku liatnya Dia tanda tangan kayak gimana Oh berarti orang ini Suka Kalau misalnya dia didengarkan Kalau dari tulisan kan Aku harus tunggu dia nulis Panjang, lama Baru bisa ketahuan Kalau dari tanda tangan Itu seketika Sekilas Langsung kelihatan Sekarang kita akan coba ya Beberapa contoh Tanda tangan ya Yang akan ditunjukkan Dan kita akan lihat Apa sih Karakter ya Mau tau Sekarang ada contoh-contoh Tanda tangan Yang akan kita gimana Mau yang mana dulu? Mulai dari paling atas aja Paling atas aja ya Namanya Saya sensor ya Namanya? Oke Kalau aku liat Biasanya aku bandingin nama Dan tanda tangan Untuk biar tau self-esteemnya dia Biasanya Tanda tangan yang bagus itu Ukurannya gak lebih dari 5 kali Font namanya dia Jadi misalnya Kalau namanya dia sebesar Kalau nama dia sebesar ini Tanda tangannya maksimal harus 5 kalinya Satu Dua Anggep aja ya Tiga Anggep maksimal berarti harus sebesar ini Empat Ini ada spasi-spasinya Jadi itu 5 kali aja Maksimal harus sebesar ini Dengan nama yang sepulisan sebesar ini Jadi kalau aku liat disini Orang ini Dia cukup feminim Kalau tanda tangan yang feminim itu Biasanya dia melakuk-lekuk Jadi ini cukup muter-muter Tanda tangannya Terus orangnya juga tegas Tegas diliat dari garis bawahnya Tapi tegasnya bukan tegas orang koleris Jadi dia gak terlalu tegas Karena selain pendek Tanda tangannya itu Makin ke belakang Makin gak nyata tulisannya Jadi kayak garis Ngegaris cetek Nah lalu orang ini dia Cukup menaati peraturan Diliat Dia nulis Tanda tangannya lurus Biasanya kalau orang yang ambisius Dia akan nulisnya Ke atas Dia akan miring ke atas Kalau misalnya Orang yang tak aturan Biasanya dia lurus Kalau yang ke bawah Itu harus dipertanyakan Biasanya ada sesuatu yang salah Tapi harus ditelisik lagi gitu Hmm Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya